Kali ini saya akan membahas emiten Bank Pembangunan Daerah Banten TBK atau kodenya BEKS berbeda dengan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya, saya menganalisis, melakukan riset terhadap emiten-emiten yang kenaikannya sudah sangat tinggi kali ini supaya lebih menantang lagi. Jadi, saya coba menganalisis emiten yang volumenya ini menunjukkan peningkatan di atas rata-rata 50 hari. Oke, kemarin juga ada yang bertanya, analisisnya kurang lengkap karena next-nya apa? Sebelumnya, saya hanya memberitahukan bahwa ada potensi kenaikan yang ditandai oleh sesuatu. Sekarang, kita coba menganalisis ketika kenaikannya itu belum terlalu tinggi atau boleh jadi batal kenaikannya. Oke, kita pakai ini dulu ya. Posisi sekarang ada di penutupan 118 dengan volume yang cukup tinggi. Untuk hari ini, volumenya cukup lumayan ya. Cukup lumayan tinggi. Ada di 3,112 bilion. Nah, ini sudah memenuhi kriteria kita untuk sebuah kenaikan, kenaikan yang sangat kuat karena press action-nya juga menunjukkan kenaikan, volumenya menunjukkan kenaikan. Kemudian, dari indikator yang kita gunakan, AO juga sudah. Walaupun dari frekuensi analyzer ini tidak kelihatan adanya akumulasi, tapi nanti kita coba lihat pakai indikator yang lain, analisis yang lain. Nah, ini posisinya sudah di sini. Kalau saya tarik garis, resistance. Resistance-nya perkiraan saya di 124 dan di 151. Support-nya kalau misalkan dia legal naik, ada di sini, di angka 103. Pin bisa jadi menembus 124, atau dia akan balik lagi ke angka 103. Tidak tahu. Coba kita lihat memakai, ini ya, memakai Fibonacci. Kita tarik. Para support-nya tidak paling rendah. Oke, kita lihat. Nah, terlihat ya. Di Fibonacci ini, dia sudah kira-kira di Fibonacci 0,5. Kalau pen naik, nanti arahnya di 0,618, itu di harga 128. Nah, berarti kalau misalkan kenaikan itu, kalau misalkan kenaikannya kuat, dia bisa menembus 124, 128, berarti arahnya akan naik terus. Tapi, kalau misalkan tidak kuat, dia akan mantul ke bawah. Ini berdasarkan alat analisis yang kita gunakan. Fibonacci Retachment dan ini ya, support sama resistance. Oke, kita hilangkan dulu. Jadi, arahnya seperti di sana, ada kenaik potensi. Kenapa saya bilang potensi? Karena tidak ada yang tahu masa depan seperti apa. Tapi dari indikator yang kita gunakan, ini berpotensi naik. Dari MA Cross-nya sendiri menunjukkan trend, sedang menunjukkan trend naik. Kemudian, dari Bollinger Band juga menunjukkan trend. Dari Ichimoku-nya, Ichimoku juga sudah menunjukkan trend naik. Nah, yang menarik adalah di sini, di Foreign Flow. Foreign Flow menunjukkan trend kenaikan ya. Dari mulai 7 Januari, ini foreign-nya masuk terus, naik. Sementara harganya masih berkisar di angka segini. Nah, ini mungkin yang menjadi daya tarik dari BX ini. Karena asing masuk, trend-nya naik, harganya masih belum kemana-mana. Oke, kalau dari sisi Bandar Moven, nah ini menunjukkan penurunan. Jadi tidak, kalau sekilas tidak ada, korelasinya mungkin negatif ya. Korelasi negatif antara harga dengan Bandar Moven-nya. Nah, oke. Sekarang kita berlanjut ke analisis broker summary. Saya melihat dari tanggal 26 Maret sampai 29 bulan 7. Coba kita lihat, 26 Maret sampai 29. Kira-kira di sini ya. Dari sini sampai sini nih. Kira-kira sampai sini. Kita lihat siapa saja yang mengakumulasi emiten BEKS. Ini dari 26 sampai 29. Ini kepotong. Kita lihat di bawahnya. Nah, ini dia. Yang mengakumulasi ada MU, GR, MG, YU, B, Q, A, T, E, P, S, Q, C, P, K, K, K. Terus kita lihat dari tanggal 29 bulan 7 sampai 10 bulan 8. 29 bulan 7 itu berarti di sini ya. Di sini ketika harga hampir naik sampai dengan hari ini, tanggal 10 Agustus. Kita lihat siapa saja yang melakukan penjualan. Karena berdasarkan indikator di stock bid, top 1, 3, 5 ini melakukan big distribusi. Average-nya juga big distribusi. Nah, kita lihat. Yang menjual di sini siapa saja? Nah, ini saya sudah tandai siapa saja yang menjual. Nah, bisa dilihat ya. Kemarin MU melakukan pembelian Rp13,8 miliar dengan average-nya Rp9,2. Kemudian dijual Rp27,9 miliar, average-nya Rp105. Kemudian ada ini, MG. MG Rp8,4 miliar di harga Rp96,000 pembeliannya. Sekarang dia jual di Rp1,63 miliar dengan rata-rata Rp106.000.000. Oke, sudah hampir terjual semuanya ya. Masih ada sisa, tidak begitu banyak. Kemudian YU Rp7,4 miliar di harga Rp91,000.000. YU ini baru keluarkan Rp1,4 miliar di harga Rp105.000.000. Ini Rp5,1 miliar di harga Rp95,000.000.000. Nah, ini Rp8,5 miliar di harga Rp106.000.000. EP Rp4,7 miliar di harga Rp92.000.000. Ini EP baru melepas Rp2,3 miliar di harga Rp107.000.000. Beli di Rp2,7 miliar di harga Rp92.000.000. Dijualnya Rp2,6 miliar di harga Rp1,105.000.000. Ini kakak berarti hampir melepas semua stoknya nih ya. Oke, kalau dilihat sekilas yang saya pahami. Berarti ada yang sudah mengakumulasi sejak lama. Mungkin sejauh-jauh hari dari tanggal pengamatan kita. Yaitu MU ya. MU belinya Rp13,8.000. Jualnya Rp27,9.000. Berarti ini ada stok barang lama yang di luar periode pengamatan kita. Kemudian tadi BQ juga. BQ Rp8,5.000. Dia belinya Rp5,1 berarti ada stok lamanya dikeluarkan. Kemudian MG. MG baru jual sedikit. Belinya Rp8,4.000. Dijualnya Rp6,3 masih ada sisa. KK Rp2,6 ini Rp2,7 hampir habis. EP Rp2,3 ini masih ada setengah. Kemudian YU Rp1,4. Ini belinya Rp7,4 berarti sisanya masih banyak. Oke, ini belum kita lihat. GR belum keluar ya. Di sini GR belum keluar. AT juga belum keluar. SQ, CP juga belum keluar. Berarti masih ada kemungkinan dia akan melepas di dalam jangka waktu dekat. Atau boleh jadi ini merupakan akun-akun investasi jangka panjang yang nggak mungkin keluar dalam kurun waktu dekat. Artinya dia tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga dalam kurun waktu yang pendek. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada, masih ada kemungkinan untuk naik lagi. Cuma untuk yang melepas barang ini rata-rata sebagian, mungkin setengahnya ya, sudah melepaskan hampir besar, sebagian besar saham yang dimiliki. Tapi ada juga yang masih punya stok banyak. Nah, berarti dengan kata lain, kalau analisis saya adalah ini masih ada potensi ya, potensi kenaikan. Potensi kenaikan, tapi boleh jadi kenaikannya terbatas. Karena kita lihat apakah nanti di hari esoknya volumenya sama tinggi atau bahkan lebih tinggi dari volume yang sekarang. Ada kemungkinan dia akan terus naik menembus resistennya di 1.24 atau tadi ketika kita menggunakan fibonacci retracement. Dan harganya ada di, kalau nggak salah 1.30, sudah kenaikan. Kalau kita lihat kenaikannya masih ada sisa mungkin 10% lagi, 7-8% untuk menembus resisten. Tapi kalau sudah menembus resisten, peluang untuk naiknya ini lebih tinggi lagi, bisa sampai 29. 29, bahkan lebih daripada itu ya. Bisa sampai, ini kalau kita rujuknya pada sini mungkin ada 40%an lagi bisa naik. Cuma, resikonya juga ada karena yang namanya trading ada risk and reward. Ini bisa jadi kalau secara technical, resikonya 12%. Kalau kita merujuk pada garis resisten yang kita buat di sebelah sini ya. Sejelek-jeleknya, dia bisa turun sampai 50. Tapi, bisa juga balik ke harga di sini ya. Di, minus 32,94%. Makanya, kalau misalkan kita trading, mungkin perlu trading plan. Risk rewardnya sudah kita tentukan. Apakah 3 banding 1, 3 profit, 1 resiko, atau 2 banding 1, atau 4 banding 1. Itu balik lagi ke selera masing-masing. Dan resiko yang bisa ditanggung. Dan jangan lupa juga melakukan money management. Supaya, misalkan kalau sejelek-jeleknya suspend, modal kita masih ada yang selamat. Besarannya berapa money management? Itu tergantung selera masing-masing. Tapi, kalau untuk amannya bisa dipecah menjadi 20 amunisi. Atau, kalau lebih agresif lagi, ke 10 amunisi. Jadi, modal kita dibagi ke 10. Jadi, kita hanya boleh menggunakan 1 per 10 atau 10% dari total modal kita untuk trading di saham ini. Kalau untuk secara lipiditas, ini BEKS ini kelihatannya ditradingkan dengan harga miliaran ya. Jadi, kalau misalkan modal kita tidak terlalu banyak, masih lipid lah, masih bisa keluar masuk. Kecuali, kalau ditekan ARB berjelit-jelit. Nah, itu juga susah juga keluarnya. Oke, demikian. Sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau request emiten apa, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.